Hai Bunda, pernahkah si kecil melihat bulan? Nah biasanya dia akan bertanya, mengapa si bulan mengikuti kita terus? Nah sekarang kita akan bikin teropong untuk si kecil melihat bulan. Yuk saya ajarkan caranya. Untuk step pertama untuk kita membuat teropong, kita akan membutuhkan 3 pola. Nah sekarang kita akan bikin pola yang pertama ya. Setelah 3 pola yang tadi jadi, sekarang kita akan buat pola lainnya, yaitu pola yang untuk yang kecil-kecilnya dengan ukuran yang berbeda. Setelah tadi kita buat pola dasar dan pola yang kecil-kecilnya, sekarang kita akan merakit si teropongnya. Yang kita mulai adalah, kita akan mulai menekuk pola-pola ini Bunda. Nah tapi tipsnya adalah, agar kardus ini bisa ditekuk dengan rapi, kita akan menggurat bagian-bagian kardus ini menggunakan belakang cutter yang tidak tajam. Jadi nanti begitu ditekuk, pola kardusnya akan rapi. Nah mari kita coba yuk. Nah ini setelah digurat, kita akan tekuk. Setelah tadi 3 pola dasar, kita gurat-gurat seperti ini. Kita mulai tekuk-tekuk seperti ini. Setelah semuanya selesai, kita akan tempelkan dengan pola-pola kecil yang tadi. Yang fungsinya nanti adalah ini untuk agar si teropong itu bisa di-zoom in dan zoom out. Kita mulai nempel aja. Yang pertama kita tempel di bagian dalam. Ini untuk pola yang pertama. Ini kita setelnya di bagian luar aja. Oke sekarang kita lanjut untuk pola kedua. Selesai deh bunda, teropong untuk melihat bulannya sudah selesai. Sekarang tinggal kita hias deh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!